2022 Tahunnya Ultraman Halo semuanya, selamat datang di channel Shandimeto Kusatsu Di video kali ini, Aten bakal ngebahas tentang berapa kejutan yang akan terjadi pada tahun 2022 ini Mengenai Ultraman Yang dimana tahun ini bisa dibilang tahunnya Ultraman loh Karena banyak banget yang akan terjadi di tahun ini Aten menyebutnya konten spesial 2022 ini Dan btw yang akan dimasukin di list kali ini adalah versi live actionnya aja Jadi kayak anime atau semacamnya tuh gak bakal dimasukin di video ini Jadi tanpa lama-lama langsung aja ini dia beberapa kejutan yang akan terjadi pada tahun 2022 ini Let's go Yang pertama sudah jelas ya yaitu movie Ultraman Trigger atau Ultraman Trigger episode spesial Z Nah ini sebenarnya baru aja muncul kabarnya beberapa hari yang lalu Dan sempetan membahas juga Yang dimana movie ini akan berfokus pada Ultraman Trigger, Ultraman Z, Dark Trigger, dan Evil Trigger Dan pastinya kejutan yang ditunggu-tunggu di movie ini adalah kemunculan dari Evil Trigger Yang dimana kemunculan dari Evil Trigger ini pada awalnya hanyalah sebuah rumor yang sempet dilupakan Karena waktu itu banyak banget fans yang meragukan rumor ini Mengingat pada saat itu kan banyak yang ngira kalau Ignis yang bakal menjadi Evil Trigger Namun ternyata Ignis justru menjadi host dari Dark Trigger Dan entah gimana caranya tiba-tiba Evil Trigger ini dimunculin lagi Dalam episode spesialnya Ultraman Trigger Atau bisa dibilang movie juga Karena dia juga tayang di bioskop Nah Evil Trigger ini juga sempet jadi pembahasan hangat di kalangan Ultrafans Sejak kemunculannya di trailer terbarunya Ultraman Trigger episode Z Nah Ultraman Trigger episode Z ini akan tayang di situs web Suburaya Yang bernama Suburaya Imagination Dan di bioskop Jepang pastinya Nah kemarin kami juga sempet blunder ya tentang informasi ini Yang dimana translate otomatisnya rusak Jadi tulisannya disitu kemarin ditayangin di bioskop Indonesia parah emang Sempat berharap juga emala taipo Nah film ini akan tayang pada tanggal 18 Maret tahun 2022 ini Yang kedua yaitu film scene Ultraman Yang baru wajah membahas di video sebelumnya Yang dimana scene Ultraman ini adalah sebuah film Ultraman Yang digarap oleh Suburaya Produksen Bersama dengan Toho Company dan Karayensi Nah film ini diadat pasti dari seri Ultraman pertama Yaitu Ultraman Original Dengan dipolesi efek yang sangat realistis Dan uniknya Ultraman di movie ini tidak memiliki war timer Nah film ini memang akan dibuat serialistis mungkin Dan bahkan ada yang bilang kalau ini adalah film Ultraman paling realistis yang pernah ada Jadi bikin penasaran banget Apalagi dari segi jalan ceritanya Yang harusnya dibuat dark ya Atau bahkan dibuat lebih dark dari Ultraman Nexus Atau sejenisnya Nah film ini akan tayang di bioskop Jepang bertanggal 13 Mei tahun 2022 ini Tapi admin harap scene Ultraman ini juga bisa tayang di Indonesia juga Biar kita juga bisa ngeliat Jadi ya kita tunggu aja nanti Yang ketiga ada miniseries dari Ultra Galaxy Fight Yaitu Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad Yang dimana miniseries ini akan menampilkan konflik yang terjadi antara dua ras yang berbeda Yaitu ras Absolutian dan ras Ultraman Yang cukup seru untuk diikuti Nah cerita dari UGF TDC ini akan melanjutkan miniseries sebelumnya Yakni Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy Dan disini juga akan ada kemunculan dari Ultraman baru yakni Ultraman Regulus Berserta dengan para Absolutian lainnya Yang masih belum ditunjukin debutnya di UGF ini Seperti Absolut di Apollo dan Absolut Titan Nah yang sisanya lagi katanya bakal muncul juga di UGF kali ini Tapi masih belum direveal Nah kalau Tartarus dia udah muncul di UGF sebelumnya Lalu di Apollo pertama kali debut pada seris Ultraman Trigger beberapa waktu lalu Sedangkan Absolut Titan baru muncul di stesionnya Tapi udah jelas nama dan wujud fisiknya Nah meskipun begitu kita juga masih belum tau nih kapan tanggal pastinya UGF ini tayang Namun yang pasti UGF ini bakalan tayang pada tahun 2022 ini Dan tentunya tayangnya juga sama kayak Ultraman Trigger tadi Yaitu di website yang Suburaya Imagination Dan mungkin di Youtube juga bakalan di upload siapa Suburaya Sama kayak UGF sebelumnya Nah yang keempat ada seris Ultraman terbaru setelah Ultraman Trigger Yaitu Ultraman Decker Yang sempet hype juga beberapa minggu yang lalu Karena trackmark dari Ultraman Decker ini udah muncul Dan pastinya sudah resmi ya Dan ini sempet bikin kaget loh Karena nama dari Decker ini bukan bocoran atau gimana sih Dari Suburaya Tapi datang dari sebuah akun unknown Yang tidak diketahui Dan uniknya semua rumor yang muncul disana hampir 90% terbukti Nah sekarang tinggal konsep ceritanya aja nih Apakah sama seperti di rumornya atau beda Dan kalau kalian mau nonton pembahasan Decker ini Secara lebih dalam Boleh kalian tonton di video admin sebelumnya Link video di deskripsi Nah Ultraman Decker ini dikatakan akan tayang pada tahun 2022 ini Namun sama seperti mini seri UGF Tanggal pastinya juga masih belum diketahui Tapi yang jelas akan tayang pada tahun ini Yang terakhir yaitu kemunculan form baru dari Ultraman Trigger Yang bernama Trigger Trout Ya kemarin ada yang bilang Trigger Blast lah Tornado lah Tapi ternyata nama dari form ini adalah Trigger Trout Ya berhubungan sebelum bikin videonya Lebih baik aku membahas disini aja Nah Trigger Trout ini adalah form terbaru Trigger Yang tercipta akibat fusion antara Trigger Dark dan Ultraman Trigger Nah katanya form ini tuh bakal muncul di final episodenya Ultraman Trigger Nah dari desainnya bisa dibilang ini adalah repaint dan di form multitype Tapi letak dari warnanya ada yang diubah sedikit Dan ditambahin corak hitam di tubuhnya Dan di bagian matanya yang melambangkan Trigger Dark Dan admin oke oke aja sih Meskipun ada yang bilang ini repaint doang Tapi masih lumayan badas lah Hampir mirip sama Evil Trigger Yang bisa dibilang repaint tapi keren Dan dengan kemunculan form ini akan menjadi sebuah kenyutan di seri Ultraman Trigger Yang serisnya masih berjalan sekarang Dan mungkin gak terlalu surprise lagi sih Karena dari reveal juga kan Tapi soal feelnya yang pastinya masih ditunggu Dan aksinya juga Apakah lebih OP dari Glitter Trigger kita juga gak tau Jadi mungkin itu yang bisa membahas di video kali ini Kalau kalian suka video ini boleh di like Subscribe juga channel ini Biar kalian gak di surprise sama Bang Leo Follow juga instagram Abis yang di memang sekretokesatsu Donasi bagi yang mau link ada di deskripsi Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax